Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia Dan kesempatan kali ini kita menggunakan armada dari Bus PO Hiba Utama ya Dan untuk modnya ini seperti biasanya, ini adalah mod Jet Bus 2 dari Mas Angka Sabutra dan juga Pak Farid Untuk liverynya ini dari Mas S2 ya Ini bisa kalian dapatkan di grup membernya dari Mas Angka Sabutra dan juga Pak Farid Dan untuk liverynya ini keren banget ya Cocok dengan busnya ini Jadi terlihat sangat elegan gitu ya teman-teman Oke teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman, langsung aja ya Oke kita ini mulai untuk perjalanannya Wih, ini kenapa ini stereo Setelah kalau di layar HP itu kayak kurang enak gitu loh teman-teman Kadang sensitivitasnya itu agak kurang enak gitu Dan ini kita sudah keluar dari terminal, terminal Purwokerto teman-teman Waduh, ini siang lamu merah ini Kita menghalangi trafik lagi Sementara ini harus sabar Karena ya Sedang lamu merah Jadi harus berhenti teman-teman Jadi kalau disini kayak lagu lamu merah Terus ada kendaraan yang dari sini Ya otomatis macet ya Ini kita beloknya ke kanan Oke ini kita belok ke kanan Kita ke kanan lagi Kita menghindari macet aja Waduh Seperti yang saya bilang tadi Kok ini agak error gitu Wih, sekeran ya Untuk pemandangannya di Purwokerto ini Termasuk keren banget teman-teman Karena Ya untuk kota-kotanya ini Banyak banget ya Untuk gedung-gedungnya Terus perumahannya juga banyak banget ini Apalagi yang saya suka itu Di bagian ini ya Jalur-jalurnya itu Untuk jalan-jalannya itu banyak banget Untuk percabangannya Kita selep ini Kita ngeblong Tutupan area Dan kita sampai di Loading map yang pertama Teman-teman Ini loading map yang pertama Kita tunggu sebentar Nah ini loading mapnya sudah selesai Kita sampai di Wonoslovo teman-teman Wih, sekeran ya Ada kayak pesawan gitu Jika ada Perbukitan nih Bukit atau gunung itu ya Yang tau bisa komen ya Dan kita coba dari interior Wih, kenapa Akak ngelak gitu Dan disini untuk Sebenarnya enak banget ya Karena penggunaan Sebenarnya model gejah Apakah ini bisa Ini pakai Mersi 1626 Tapi Entah ya 1626 Itu yang kayak gimana Karena ini sepiannya Masih Palang 2 ya Tidak yang Palang 4 4 Masih Terus tapi Ini saiznya sudah Space roomnya Jadi untuk Penyimpanan bagas itu Lebih luas gitu ya Dan ini Untuk jalurnya sudah Lebar disini Sepertinya sudah Memasuki area perkotaan Atau ada Apa ya Bangunan Pengadilan Kayak Dan di kiri jalan itu Ada rumah makan Sekarang ke situ Ada rumah makannya Tetapi untuk rumah makannya Itu Belum bisa Di ini ya Belum bisa Kayak ada Tempat berhentinya Gitu Belum ada Mungkin Updatean Busit Selanjutnya Itu bakalan Ada Ini ya Kayak Mungkin penumpangnya Itu lapar Terus Bisa Halus itu Mungkin ada Kayaknya Karena Di CODO Saja itu Kan Bisa ini ya Bisa Kayak Ada Tanda-tanda Kelaparan Terus ada Staminanya Juga Mungkin Itu ya Mungkin Tapi ini Hanya Prediksi Saja Kayak Membandingkan Dengan Game Busit Ini Dengan CDO Atau Car Dripping Online Tetapi Untuk Pengguna CDO Ini Saya Kurang Tau Ya Karena Saya Lebih Suka Itu Main Di Busit Karena Untuk Di CDO Ini Kayak Simulasi Balapan Gitu Nah Sementara Saya itu Lebih suka Yang Ini ya Simulator Simulator Di Busit Ini Dan Mungkin Layarnya Itu Sekarang Sudah Sudah Agak Ini Ada Agak Berkurang Tidak Seperti Kemudian Komunitas Bus Mania Itu Banyak Banget Apalagi Dulu Ada ETS 2 Terus Ya Ini Mungkin Harapan Semua Karena Game ETS 2 Itu Berharap Bisa Dimainkan Di Android Gitu Ya Aduh Kita Nah Sekarang Itu Bisa Bermain Game Seperti Di ETS 2 Tetapi Untuk Namanya Juga Bus Simulator Indonesia Ya Mungkin Perbedaannya Dari Game Bus Ini Dengan ETS 2 Ini Ya Hampir Hampir Mirip Lah Ya Mungkin Nggak Apa Itu Namanya Grafiknya Itu Berbeda Terus Kalau Fiturnya Fitur Dari Game Disini Yang Kurang Itu Lampu Ini Lampu Senja Itu Belum Ada Ini Kan Hanya Ada Lampu Dekatan Lampu Jauh Saja Kalau Di ETS 2 Itu Ada Yang Namanya Lampu Senja Dan Lampu Jauh Itu Berbeda Dan Untuk Kategorinya Kalau Misalnya Ada 3 Lampu Senja Utama Lalu Ada Lampu Tembak Atau Lampu Jauh Dan Lampu Tembaknya Sendiri Itu Ada Dua Versi Ada Yang Ditembaknya Itu Seperti Ini Dan Ada Juga Yang Seperti Ini Jadi Langsung Jauh Jauh Itu Kayak Ini Tahan Gitu Kayak Tombol Gitu Jadi Bisa Di On Off Kalau Ini Kan Kita Harus Tahan Gitu Tapi Eratnya Di Boost Ini Untuk Mode Mode Cell Itu Sudah Ini Mesin Itu Sudah 3D Saya Itu Melihat Di Jarang Banget Ya Kayaknya Belum Ada Yang Review Mode S2 Yang Mesin Itu 3D Ini Terutama Yang Bis Ya Jika Ada Itu Bisa Teman Teman Comment Ya Karena Saya Itu Belum Pernah Menjumpai Siapa Tahu Nanti Ada Gitu Ya Saya Penasaran Gitu Tentu Kayak Mesin Itu 3D Di S2 Seperti Apa Gitu Apakah Nanti Mesin Itu Apa Itu Grafiknya Lebih Keren Gitu Ya Kan Siapa Tahu Bisa Lebih Keren Gitu Soalnya Saya Belum Pernah Ini Belum Tahu Mungkin Di Custom Nya Itu Di Garasinya Itu Kayak Custom Ini Aksesoris Gitu Tapi Kalau Yang Bukaan Bagasi Itu Masih Jarang Bukaan Bagasi Terus Bukaan Pintu Itu Masih Jarang Apalagi Ini Ya Mesin Trading Itu Ya Juga Masih Jarang Gitu Oh Ini Tanpa Kebet Ternyata Bias Keren Ternyata Kalau Saya Baru Ternyata Ternyata Nggak Ada Kebet Jadi Ini Bawaan Karuseri Saya Suka Banget Untuk Armada Ini Tapi Sengat Saya Itu Di Review Mod Kemarin Itu Kok Ada Kebet Tapi Ini Kok Nggak Ada Nanti Saya Coba Cek Lagi Ini Nggak Ada Apakah Bisa Dilep Untuk Kebet Di Super Itu Oke Dan Kita Berhenti Di Sini Aca Supaya Tidak Terlalu Lama Untuk Duresinya Nanti Kapan Kapan Kita Akan Coba Lagi Router Lainnya Dengan Menggunakan Boost Yang Lain Jika Tentu Ada Request Kita Pakai Bus Apa Terus Pakai Budi Apa Bisa Langsung Request Di Kolom Komentar Nanti Bila Ada Mod Dan Juga Deliver Bisa Kita Langsung Buatkan Videonya Oke Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Kali Ini Bila Ada Kekurangan Atau Salah Kata Saya Menuh Akhir Kata Sama Fri Sop Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pujit Mahni Sampai